وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Beritahu saya bahwa untuk mendiamkannya saja cukup menghormati teman-teman tidak perlu diberitahu kalau dia meninggalkan orang yang salah Orang yang jatuh dalam kesalahan Apakah kita diamkan saja, kita perbaiki Ini memang hal yang harus kita memposisikan di dalamnya beberapa kaedah Kaedah yang pertama itu namanya Amar Ma'ruf Teh Mungkar Itu bagian dari prinsip agama yang besar Kaedah yang kedua, semangat kebaikan untuk saudara Semangat kebaikan itu dua jenis Semangat orang dapat kebaikan dan semangat dia terhindar dari kejerekan Itu dua jenis ya Kemudian yang ketiga, dalam kaedah memperbaiki kesalahan Kesalahan itu tidak mesti kalau seorang memperbaikinya dia Sebut namanya Tidak mesti Dia cuman Sebut kesalahannya Dia terangkan ini salah, ini tidak benar Tidak sesuai dengan jalan as-salaf Mereka itu sudah cukup Ada hal-hal yang memang mesti diobati seperti itu Karena menyebut nama kadang membuat keributan Menyebut nama Jelas ya Tapi memang ada sebagian orang yang dia tidak paham Kecuali disebut nama Ini mungkin bisa diobati dengan cara yang hikmah Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya Memberi obat sesuai dengan kadarnya Apa yang bermanfaat, apa yang cocok Begitulah mungkin analogi pendekatannya ya Yawallahu ta'ala ala